Hai kalau kesana enggak ada rumah lagi gak ada satu tapi jauh sana ya hahaha siwa ya dan ini jalan menuju ke persawan yang ada di sini gampang ini cukup bagus jalannya di sini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan sahabat dan tretan dimanapun berada berjumpa lagi dengan saya bangdori petualang dari desa nah ok kan kawan untuk episode kali ini saya akan mengajak kawan-kawan semua jalan-jalan ke sebuah perkampungan yang terletak di Kelurahan Maluhu Kejamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara nah seperti apa kondisi perkampungan yang akan kita kunjungi kali ini yuk daripada semakin penasaran simak terus videonya sampai tuntas let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh oke kan kawan-kawan Hai kali ini saya melanjutkan perjalanan yang sebelumnya saya pernah sampai ke sini di video sebelumnya sampai disitu aja ya ini saya mau lanjutkan perjalanan kali ini kan kawan melanjutkan penjelajahan saya di video sebelumnya ini saya sedang berada di Kelurahan Maluhu kan kawan Kejamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara ini nama jalannya saya kurang tahu nih kawan-kawan ya disini tidak terlalu banyak untuk rumah penduduknya ini ada beberapa ini ada beberapa rumah warga disini tapi tidak banyak ya dan ini jalannya ini entah ini mau menuju ke mana kan kawan kita coba kesana ya kira-kira disana itu ada rumah penduduk atau tidak ya atau ini hanya jalan menuju kebun aja kan kawan tapi kalau dilihat dari kas jalan ini ya ini sepertinya sering dilewati kan kawan dan jalannya ini cukup menanjakkan kawan ya nih lumayan ini sejauh ini masih belum ada tanda-tanda ada rumah penduduk disini kan kawan mudah-mudahan disana ya dan kesana juga ada jalan dengan kawan ya bahkan ini sudah diker ini ya kesana ini tuh sampai ke atas kesana kan kawan-kawan oleh itu sepertinya memang untuk jalan untuk kepergebunan ya kita lanjut ke sini aja sepi sunyai di sini kan kan tapi sunyih tapi suasananya sangat tenang di sini kan mah sangat sepi disini ini ada rumah warga ini ya ini kerantai ini rumah ditempati atau tidak tapi ada kilometer listriknya gangguannya tuh di sini sedikit sekali untuk rumah penduduknya tapi jalannya ini sudah cukup bagus ini kan kawan ini kesana kan ini sudah bagus juga jalannya di sini ya tapi nih sepertinya enggak ada rumah disana kan kan enggak kelihatannya Oh ada ini sana tuh jarang-jarang rumahnya di sini ya ini antara satu rumah dengan rumah yang lainnya jaraknya itu sangat jauh ya dan ini adalah persahabangan kan yang baru di tanah nih ya masih sangat hijau itu bahwa Masya Allah kita lihat dari sana siapa tahu kelihatan lebih jelas dari sana ya dari depan sana nah sana tuh Masya Allah ini baru ditanam nih kan kawan hai 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 lihat pemandangan kita coba kesana kawan kita coba lihat dari sebelah sana ya hamparan sawah yang sangat hijau itu Masya Allah ini cukup cukup luas sana cukup luas untuk ladang persahabannya di sini kan kawan itu ya kita coba kesana kita coba klik nih wanita nih ya bikin video aja kalau kesana enggak ada rumah lagi ini kan ada satu tapi jauh sana ya hahaha siwa ya 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 masuklah hai 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 dan ini jalan menuju ke persahaban yang ada di sini kan kawan ini cukup bagus jalannya di sini ya sudah dan di pinggir jalannya ini ditanami nah beberapa tanaman ya merupakan cabai ini tanaman tumpang seharinya cabai sama kajang panjang ini kan kawan ya ya cukup subur untuk padinya di sini ya sangat-sangat-sangat hijau kan kawan di sana ya ada beberapa petani yang sedang membersihkan sawahnya membersihkan dari rumput-rumput liar kan kawan supaya padinya itu tetap tumbuh subur ya dan di depan sana itu berupa hutan kan perbukitan ya di sana dikelilingi perbukitan di dari sini kan kawan ya kita coba menuju ke sana dan ini jalannya Masya Allah sangat bagus ini memudahkan para petani untuk mengkut hasil paninnya kan kawan oh di ujung sana kan kawan sepertinya ada rumah tuh ya itu masih ditempet atau tidak soalnya di depannya itu ada ditanami sayur-sayuran sepertinya akan disana ya di ujung sana entah lewatnya itu dari mana kurang tahu ini saya nih kita coba langsung lanjut kesana ya Oh jalannya masih sampai sini atau masih lanjut ini Oh kesana kan kan oh sampai sini aja nih ya jalannya sampai sini aja ya dan ini juga ada jalan setapak ini kan kawan oh ya disana benar kata bapaknya tadi disana ada satu rumah ya tapi kurang jelas kelihatan dari sini ya nggak begitu jelas ya dan disana juga sepertinya masih ditempat itu untuk rumahnya tuh kawan-kawan untuk masuk ke sana lewatnya dari sini ya terus kesana dan disana juga ada satu rumah lagi kan kawan disana ya kalau yang itu lewatnya dari mana itu apa muter lewat sana mungkin apa lewat sana mungkin dan disini untuk padanya di juga ditanami tanaman tupang sari seperti itu kan kawan-kawan ini banyak sekali sayur kacang panjang itu oke kan kawan untuk video kali ini cukup sampai disini saja ya ini saya cukup jauh sudah berjalan menuju kesini kan kawan dari tempat awal meletakkan motor tadi ya mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur kawan-kawanku semuanya dan saya bang Dori pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati